Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Dermayu Korea Pada video kali ini Dermayu Korea akan membahas tata bahasa Nen, En, I, dan Ka Bagaimana penggunaannya dan perbedaannya apa Tata bahasa yang satu ini memang terdengar mudah Tetapi agak sedikit membingungkan dan lumayan susah Bagaimana cara penggunaannya dalam situasi percakapan sehari-hari Termasuk juga bagi saya sendiri Kadang masih bingung kapan kita harus menggunakan Nen, En Dan juga kapan kita harus menggunakan I, Ka Walaupun keduanya ini sama-sama digunakan untuk subjek Nah untuk itu buat teman-teman, tonton terus Yang pertama, mari kita bahas tata bahasa Nen dan juga En Tata bahasa Nen, En adalah tata bahasa penanda topik kalimat Atau topik pembicaraan Itulah mengapa ketika kita memperkenalkan diri dalam bahasa Korea Kita menggunakan Nen, Conen, Rudin Im Nida Conen, Rudin Im Nida Apa topik dalam kalimat ini? Co, saya Jadi disini kita sedang membicarakan saya Maka dari itu kita menggunakannya tata bahasa Nen Conen, Rudin Im Nida Karena topik kalimatnya adalah saya Co, maka kita menggunakan Nen, En Karena Nen, En itu adalah penanda topik kalimat Penanda sebuah pembicaraan, kalimat pembicaraan Nah sekarang mari kita lihat contoh beberapa kalimat berikut ini Contoh yang pertama Hari ini adalah hari minggu Apa topik dalam kalimat ini? Yang kita bicarakan adalah hari ini Maka kita menggunakan Onen Hari ini itu hari minggu Karena kita membicarakan hari ini Maka kita menggunakan En, Nen Karena topiknya itu yang dibahas adalah hari ini Onen Onen, Irio, Irio Lalu contoh kalimat yang berikutnya Uri cinggunen Cukurul cowaheyo Uri cinggunen Cukurul cowaheyo Teman kita suka sepak bola Apa topik kalimat pembicaraan disini? Kita sedang membicarakan teman kita Uri cinggu Maka kita disini memakainya Nen Uri cinggunen Uri cinggunen Cukurul cowaheyo Teman saya suka sepak bola Karena topiknya yang sedang dibicarakan itu adalah teman Maka menggunakannya Nen Pata bahasa penanda topik pembicaraan ya teman-teman Uri nen Uri cinggunen Cukurul cowaheyo Contoh kalimat yang ketiga I kabangen I kabangen Sayo I kabangen Sayo Tas ini Murah Tas ini Murah I kabangen Sayo Apa topik kalimat pembicaraan disini? Kabang Tas Kita disini sedang membicarakan tentang tas Maka tata bahasa yang digunakan adalah Nen dan Nen Kabang Karena kabang berakhiran konsonan Maka kita pakainya Nen Di kabangen Sayo Tas ini Murah Nah itu penggunaan Nen dan Nen yang pertama Sebagai penanda topik kalimat atau topik pembicaraan Lalu kita membahas penggunaan Nen dan Nen yang kedua Tata bahasa Nen dan Nen selain digunakan sebagai penanda topik sebuah kalimat atau pembicaraan Tata bahasa Nen dan Nen juga digunakan ketika kita menunjukkan suatu kontras atau perbedaan dalam kalimat Seperti contoh dalam situasi seperti ini Orang yang pertama menanyakan sesuatu kepada orang yang kedua Orang yang pertama menanyakan Jumare moha go si poyo Pada akhir pekan ingin melakukan apa Lalu orang yang kedua menjawab Conen Yongwarol poko si poyo Dalam Tekstnya kedua ini Conen Yongwarol poko si poyo menggunakan Nen Karena seperti yang tadi kita bahas Nen digunakan sebagai penanda topik Topik kalimatnya membicarakan saya Saya itu ingin nonton film Maka menggunakan Nen Conen Yongwarol poko si poyo Lalu ada orang yang ketiga yang ikut kabung dalam pembicaraan Conen Acim undongel ha go si poyo Saya ingin olahraga pagi Disini menggunakan Nen Karena dia menggunakan Karena dia menunjukkan sebuah perbedaan atau kontras Yang orang kedua ingin nonton film Orang yang ketiga ingin olahraga pagi Jadi kesimpulannya Tata bahasa Nen dan Nen itu digunakan Satu Sebagai penanda topik kalimat Atau topik pembicaraan Inti pembicaranya itu apa Dan yang kedua Tata bahasa Nen dan Nen juga digunakan sebagai Ketika kita menunjukkan suatu kontras atau perbedaan Contoh yang mudahnya Misal seperti ini Ada Katakanlah ada Dua buku Atau dua buku Kita sedang Contoh kita lagi di toko buku misalkan Ada dua buku yang dipajang Lalu kita ngomong Sama teman kita Aku ini suka Aku suka ini Aku suka ini Kalau ini sih Aku gak cocok Aku gak suka sama ini Disini menggunakan Nen Karena dia menunjukkan sebuah kontras Atau perbedaan Yang ini Terlalu mahal Ini murah Ini murah Jadi menunjukkan sebuah kontras Atau perbedaan Kesimpulannya itu ya Nen digunakan sebagai penanda topik Dan juga sebagai kontras atau perbedaan Menunjukkan sebuah perbedaan Nah sekarang kita masuk ke pembahasan Mengenai tata bahasa I dan K Tata bahasa I dan K Pada umumnya adalah tata bahasa Yang digunakan sebagai penanda subjek Biasanya digunakan untuk menjawab Pertanyaan Siapa yang melakukan Siapa yang akan melakukan sesuatu Siapa yang telah melakukan sesuatu Contohnya dalam situasi Saya semisalnya Habis beli roti Lalu rotinya saya taruh di ruang tamu Nah di ruang tamu itu Ada dua orang teman saya lagi duduk Terus setelah saya menaruh roti itu Saya pergi ke toilet sebentar Habis dari toilet Ternyata Roti saya itu ada yang makan Terus saya bilang kan Siapa yang makan Roti saya maksudnya Terus teman yang pertama bilang Aku yang makan kok Aku lapar soalnya Nah dalam situasi seperti ini Teman saya ini menggunakan Aku yang makan Karena ini untuk menjawab pertanyaan Siapa yang telah melakukan sesuatu Siapa yang telah Yang akan melakukan sesuatu Jadi Idangga itu biasanya digunakan Ketika Menjawab pertanyaan Siapa Yang melakukan Suatu Siapa yang akan melakukan sesuatu Dan juga siapa yang telah Melakukan sesuatu Contoh kalimatnya seperti tadi Yang makan malutnya siapa Aku yang makan Roti saya tidak Aku yang makan kok Rudin sih tidak Nah dalam situasi seperti ini Teman-teman paham kan Kenapa teman yang pertama Menggunakan Lalu dia bilang Kalau Rudin sih tidak Makan Orang pertama Menggunakan K Sebagai Untuk menjawab Pertanyaan Orang saya Siapa yang makan Roti saya Jika Aku yang makan Kemudian Dia menunjuk Temannya yang satu lagi Rudin Menggunakan Tata bahasa Nen Rudin Rudin tidak makan Kalau Rudin tidak makan Karena Tadi Nen digunakan Untuk menunjukkan Sebuah perbedaan Atau kontras Jepang Siapa yang makan Roti saya Jika Aku yang makan Kok Rudin Nen An Maka So Rudin Tidak makan Jika Maka So Aku yang makan Nah Sampai Sampai sini Perbedaan Antara Den N I K Apakah Teman-teman Bisa memulai memahami Kita tarik kesimpulannya Tata bahasa Den Dan N Itu Tata bahasa Yang digunakan Sebagai Penandas Topik Kalimat Atau Pembicaraan Dan juga Digunakan Ketika kita Menunjukkan Sesuatu Perbedaan Atau kontras Sedangkan Tata bahasa I Dan N G Digunakan Ketika kita Menjawab Siapa Siapa Yang telah Melakukan sesuatu Siapa Yang akan Melakukan Sesuatu Seperti dalam Contoh Situasi yang tadi Siapa Yang makan Norti saya Terus orang yang pertama Bila Aku kok Yang makan Rudinen Teman saya ini Rudin Nggak makan Aku Laper Jadi makan Yang pertama Yang pertama Saya menanyakan Siapa Yang makan Norti saya Lalu orang pertama Menjawab Aku kok Yang makan Rudinen Nggak makan Kalau Rudin Nggak makan Atau Contoh Yang kedua Misalnya Ada guru Baru masuk Kelas Terus guru Itu baru Pas masuk Kelas Kaget Di papan Tulis Ada orang Yang nulis Kalimat Yang bagus Misalnya Terus Rudin Itu Terus Gurunya Bertanya Kepada Murid-muridnya Nggak Nggak Sesoy Nggak Sesoy Siapa Yang nulis Nggak Sesoy Terus Murid-muridnya Pada Angkat tangan Jadi murid-muridnya Pada Banyak Yang Angkat tangan Aku yang Nulis Aku yang Nulis Aku yang Nulis Aku yang Nulis Jadi Kenapa Disini Menggunakan K Bukan Nen Karena tadi K itu Digunakan Untuk Menjawab Pertanyaan Siapa Yang Telah Melakukan Sesuatu Siapa Yang Telah Yang Akan Melakukan Sesuatu Dan Siapa Yang Sudah Melakukan Sesuatu Itu Pada Pada Situasi Seperti Itu Kita Menggunakan K Nah Sekian Video Pembahasan Tata Bahasa Nen N I Dan Nggak Kali Ini Untuk Part Kedua Mungkin Sebenarnya Masih Banyak Hal Lagi Yang Membedakan Penggunaan Nen Dan Juga In Nggak Tapi Untuk Memudahkan Teman Teman Memahami Saya Kira Sampai Sekian Dulu Mungkin Cukup Sampai Ketemu Di Video Dermayu Korea Selanjutnya Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum